Putri Ular Putih Jilid 6 Tamad Bap 16 Eh berapa hari setelah pesa, Liren melihat Ksuksian menggendong anaknya. Ksuksian, hari masih pagi. Kalau tak ada pekerjaan di rumah, mari kita berjalan-jalan sebentar ke danau. Dengan senang hati Ksuksian menuruti ajakan kakak iparnya. Sesampai di Jalan Baiti, dalam perjalanan pulang dari danau, seseorang memanggil Ksuksian. Ksuksian, sudah lama kita tidak bertemu, jantung Ksuksian serasa hendak berhenti berdetak. Fahai, sekalipun merasa terperangkap, ia tetap menghampiri seng pendeta dan membungkuk memberi hormat kepadanya. Memang, sudah lama sekali kita tidak bertemu, jawabnya. Kau berhasil melarikan diri dari Zenciang. Tetapi aku selalu berhasil menemukanmu kembali, kata Fahai. Sudah ku katakan berkali-kali, aku tidak ingin menjadi pendeta, kata Ksuksian cepat-cepat. Fahai memandangnya dan berkata, aku tak mau berbicara di sini. Terlalu banyak telinga yang ikut mendengarkan. Tetapi terlebih dahulu kau harus menyadari keadaanmu. Ksuksian merasa senang pendeta itu tidak mendersaknya. Lalu ia cepat-cepat pergi, setelah mengangguk kepada Fahai. Apa yang diinginkan pendeta itu tanya Liren. Rupanya ia tidak mendengar percakapan mereka. Oh, ia dulu pernah menolongku, kata Ksuksian. Ia berusaha berbicara wajar. Ia ingin minta sedekah. Liren tidak bertanya lagi. Tetapi hati Ksuksian diliputi kebimbangan, bagaimana ia harus bercerita kepada Baye Susan mengenai pertemuannya dengan Fahai. Akhirnya ia memutuskan untuk berdiam diri, takut membuat Baye Susan khawatir, karena ia baru saja melahirkan. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian yang berarti. Hingga suatu hari, ketika Baye Susan sedang menyisir rambut di depan meja rias, Ksuksian memandanginya tak berkedip. Ada sesuatu yang aneh pada diriku? Mengapa kau tak berhenti memandangku? Bukankah aku hanya menyisir rambut, tanya Baye Susan. Ksuksian menepuk bahu istrinya sambil berkata. Sementara engkau menyisir rambut aku mencium. Bau yang sangat harum. Ini membuatku terkenang kembali pada hari-hari pertama pernikahan kita, saat kasuruh aku menyematkan bunga-bunga di rambutmu. Sekalipun kejadian itu sudah setahun berlalu, tetapi aku tidak pernah bosan mengingatnya dan memandangimu. Sambil memandang ke cermin, Baye Susan mengalihkan pembicaraan. Karena sekarang cuaca mulai dingin, aku merencanakan untuk segera menyewa perahu. Kita pindah ke Sanksiang. Suatu tempat yang tenang, kata Ksuksian, maksudmu kita pindah ke sana, agar para pendeta tidak dapat menemukan kita. Tiba-tiba Nyonya Jiang memanggilnya, Chuan Ksu, ada seorang pendeta yang ingin bertemu denganmu. Ksuksian tersedat. Ia ingin menemui ku tanyanya lemas. Apalagi ketika dilihatnya Fahai berjalan ke arahnya sambil berteriak. Ksuksian. Hari ini aku datang sendiri. Ksuksian berlari ke ruang utama dan mengangguk di depan pintu. Ia berkata, ah, pendeta Fahai. Silakan masuk. Fahai tetap berjalan dan mengangguk-anggukan kepalanya dengan angkuh. Aku membawa senjata, teriaknya. Bawa ular putih ke hadapanku. Cepat. Ksuksian melihat Fahai mengeluarkan sebuah mangkok besar tempat menaruh uang sedekah dari dadanya, lalu diulurkannya kepada Ksuksian. Ksuksian tak berani memegang benda itu. Ia mundur beberapa langkah ke arah dinding. Jangan berbuat yang bukan-bukan, perintah Fahai. Istriku, cepat lari, teriak Ksuksian. Bae Suzen tak sempat lagi melarikan diri, karena sibuk mencari senjatanya. Tetapi ruangan itu sudah diketung oleh pasukan surga. Jendela pun sudah ditutup rapat. Tak ada pilihan lain bagi Bae Suzen, selain mendatangi Fahai. Ular putih, desis Fahai. Telah ku perintahkan kepadamu untuk meninggalkan Ksuksian dan kembali ke gunung guna menyempurnakan ilmumu. Tetapi engkau tak juga mengindahkan nasihatku. Hari ini aku akan membalas dendam atas nama penghuni biara Gunung Emas, sambil berbicara Fahai mengangkat mangkok sedekah dan mengguncangkannya ke arah kepala Bae Suzen. Dengan metu bersinar, Bae Suzen menjawab. Ketika kami membanjiri Gunung Emas, kami telah membangun dua jalan kecil untuk mengungsi, agar penduduk yang tak berdosa tidak tenggelam. Aku tidak ingin mendengar ceritamu, kata Fahai. Kini aku hanya ingin memperlihatkan bentuk aslimu kepada Ksuksian dan setelah itu mengurungmu di pagoda puncak kilat untuk selamanya. Badan Ksuksian gemetar. Ia merasa takut, putus asa, dan dirundung rasa bersalah. Ketika dilihatnya Fahai menyodorkan mangkok sedekah itu kepada Bae Suzen, ia berseru dengan sedih. Istriku, mengapa kau tidak lari ketika ku peringatkan? Tak sempat lagi, jawab Bae Suzen. Pasukan surga telah mengepung. Lagi pula, mangkok itu. Pedangku pun diambilnya, sehingga aku terpaksa keluar. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Ksuksian. Apakah kita akan memohon kemurahan hatinya Ksuksian segera menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Fahai? Kuizinkan kau melihat anakmu untuk terakhir kalinya, teriak Fahai dengan geram. Dengan berurai air mata, Ksuksian berkata kepada istrinya, Pak Pendeta mengizinkanmu melihat anak kita untuk yang terakhir kalinya. Ya, tolong bawa ia ke sini, jawab Bae Suzen sambil memandang kesekelilingnya, mencari peluang untuk melarikan diri. Namun hal itu tak dapat ia lakukan, karena mangkok sedekah kembali diarahkan ke kepalanya. Ksuksian menggendong si Lin dan memberikannya kepada Bae Suzen. Bae Suzen segera mencium si Lin dan berkata sambil menangis, Anakku, Fahai akan membawaku. Aku terpaksa meninggalkanmu. Bayiku yang malang, kau tak akan beribu lagi meski dalam tahun pertama usiamu. Seakan-akan memahami perkataan ibunya, bayi itu mulai menangis. Tuan, Pinta Bae Suzen, lihatlah betapa sedihnya bayiku ini. Maukah Anda memaafkan saya? Engkau adalah roh ular, jawab Fahai, tanpa menunjukkan belas kasihan. Engkau dapat berbicara manis seperti ini karena nyawamu terancam. Tetapi jika kau ku lepaskan, kau akan menimbulkan bencana. Letakkan anakmu sekarang, kalau terdak, anak itu akan mati bersamamu. Bayi Suzen menyerahkan anaknya kepada kesuksian dan berkata dengan berani, Kau sudah menolak permohonanku. Kini aku hanya menunggu apa yang akan kau lakukan kepadaku. Perlahan-lahan Fahai melemparkan mangkoknya ke udara, dalam keadaan terbalik. Berjuta-juta sinar keemasan berpendar dari mangkok itu dan menutupi kepala Bayi Suzen. Namun, Bayi Suzen belum juga mau menyerah. Mangkok di atas kepala Bayi Suzen itu laksana besi puluhan kilogram beratnya, sehingga membuat dirinya terdorong ke lantai. Tetapi Bayi Suzen tetap berusaha mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan tekanan dari mangkok Fahai. Kau masih belum juga menyerah EJ, Fahai. Aku hanya tinggal mengucapkan satu mantra khusus, dan kau akan segera mati. Tetapi, aku tidak berniat membunuhmu. Mangkok itu semakin menekan tubuh Bayi Suzen, dan Bayi Suzen masih mampu bertahan. Selama lebih dari seribu tahun aku menyempurnakan ilmuku. Aku datang ke dunia kehidupan manusia dan menikah dengan Ksu Ksian. Belum pernah aku mencelakakan siapapun. Sebaliknya, aku telah menyelamatkan banyak orang ketika kami membuka toko obat di Sizhou. Kau tak takut, bukan, suamiku? Ksu Ksian berdiri menggendong anaknya dan menangis. Tidak. Aku hanya menginginkan istriku, katanya. Tiba-tiba seseorang berteriak dari ruangan lain. Aku akan bertempur melawanmu Fahai. Kakaku telah memohon belas kasihanmu, tetapi kau tak punya belas kasihan. Ksiao King datang menyerang Fahai sambil menghunus pedangnya. Fahai berteriak, Wai Tuwo. Dalam sekejap seorang ksatria yang mengenakan baju besi turun dari langit-langit dan menangis serangan Ksiao King. Ksiao King, panggil Bayi Suzen dengan khawatir. Kekuatanmu masih belum sebanding dengan kekuatanku. Jangan mempertaruhkan nyawamu. Wai Tuwo telah datang, lari dan selamatkanlah dirimu. Kemudian Ksiao King melihat mangkok sedekah yang menekan Bayi Suzen. Ia segera menyadari bahwa keadaan sudah gawat. Maka ia berkata, Kakak, jagalah dirimu. Aku akan membalas dendam untukmu. Ksiao King menyerang Wai Tuwo, untuk kemudian menghilang dari pandangan. Namun Wai Tuwo tidak begitu saja menyerah. Ia mengejar Ksiao King dengan bersemangat. Fahai berteriak, ular putih, apakah Hengkau akan mengatakan sesuatu? Pada saat itu Fuyun dan dua orang pelayan berada di luar kamar. Mereka tidak dapat masuk ke dalam ruangan, tertahan oleh sebentuk sinar ajaib. Mereka tak dapat bergerak. Tubuh kesuksian bergetar keras dari kepala hingga ke kaki. Aku tak akan mengatakan apa-apa lagi, jawab Bayi Suzen dengan tenang. Aku hanya memohon belas kasihanmu. Tiga kali sudah aku menyuruhmu agar kau kembali ke bentuk asalmu. Tetapi Engkau selalu melawan. Sekarang, terimalah ini Fahai mengarahkan tongkat ajaibnya pada mangkok di atas kepala Bayi Suzen dan berteriak, Jadilah. Pada saat itulah mangkok itu semakin menekan Bayi Suzen hingga kepalanya tertutup sama sekali. Kemudian mangkok itu berubah bentuk, dan semakin panjang. Bayi Suzen tak mampu menahan serangan Fahai. Tubuhnya terdesak dan terlipat. Ia menjerit, suamiku. Anakku. Kurung dia, perintah Fahai. Sekali lagi ia mengarahkan tongkat ajaibnya kepada mangkok itu yang telah menjadi semakin besar dan menutup seluruh tubuh Bayi Suzen. Ksuksian menjerit sedih. Kejahatan apa yang telah diperbuat istri kuratapnya? Ia tak pantas menerima hukuman sekejam ini. Fahai tersenyum mencemooh. Ksuksian, katanya. Kau sungguh bodoh. Tidakkah Engkau tahu bahwa aku telah menyelamatkan dirimu? Sekarang angkat mangkok itu, dan lihatlah sendiri, apa yang telah terjadi. Ksuksian menjerit. Istriku sayang. Sekalipun kau telah kembali ke bentuk aslimu, aku tidak takut lagi. Apalagi kau telah melahirkan silin aku tak berhenti memohon. Kepada pendeta ini agar ia segera mengangkat mangkok ini dan membebaskanmu. Bodoh Hina Fahai. Rupanya kau belum sadar juga. Aku tahu Bae Susan telah mendalami ilmu Gep selama ribuan tahun. Oleh karena itu, aku tak akan membunuhnya. Ada sebuah pagoda bernama Puncak Guntur. Ia akan kukurung di sana. Tempat itu dijaga oleh para makhluk halus dan tidak mempunyai jalan keluar. Dengan demikian, kau tak akan dapat melihatnya lagi. Ksuksian berlari ke ruangan sebelah untuk meletakkan silin, dan kembali menghampiri Fahai sambil berteriak. Pendeta, aku tantang kau berkelahi. Ia berlari menerjang Fahai. Fahai tertawa terkekeh-kekeh dan menunjuk Ksuksian dengan tongkatnya. Tubuh Ksuksian menjadi kaku, tak mampu bergerak lagi. Ia terpaku di pintu, matanya membelalak hampa. Ksuksian, jangan terlalu memaksakan dirimu, kata Fahai menenangkan. Dalam beberapa saat lagi, kau dapat bergerak seperti sedia kala. Ayo para peri. Bawa mangkuk ini ke pagoda Puncak Guntur. Pasukan surga berkumpul. Mangkuk itu pun terangkat ke atas dan melayang di udara. Walaupun tak dapat bergerak, indera pendengarannya masih dapat bekerja. Ketika mendengar perintah Fahai, Ksuksian menangis terseduh-seduh. Fahai mencoba menghiburnya. Jangan khawatir. Kau boleh datang ke pagoda Puncak Guntur, tetapi kau tak akan dapat melihat istrimu lagi. Selamat tinggal. Fahai kemudian terbang mengendarai awan menuju ke pagoda Puncak Guntur. Pagoda ini dibangun oleh seorang raja pada periode lima dinasti. Semula bangunan itu direncanakan bertingkat tiga belas, tetapi karena persediaan kayu tidak mencukupi, hanya tujuh tingkat yang dapat diselesaikan. Fahai mendarat sambil mengacungkan tongkatnya ke arah pagoda yang kokoh itu. Dengan suara mendesir, pintu di lantai dasar membuka. Pasukan surga membawa turun mangkuk yang berisi bayi Susan. Fahai mengejek. Kini engkau telah berada di pagoda Puncak Guntur dan dikepung oleh pasukan surga. Kami akan mengurungmu di dalamnya, sehingga kau tak akan dapat melarikan diri. Fahai merentangkan tangannya. Mangkuk itu melayang dan kembali dalam ukurannya semula. Bayi Susan sudah menjelma kembali menjadi manusia dan berdiri di atas mangkuk itu. Seberkas sinar menyilaukan memancar dari matanya. Ular putih. Pagoda ini adalah tempat pengasinganmu. Masuklah perintah Fahai. Bayi Susan menegakkan kepala dan merapikan bajunya. Dengan perlahan-lahannya melangkah ke dalam pagoda. Fahai memberi perintah kepada anak buahnya. Kalian harus membangun beberapa tingkat lebih tinggi. Setelah pekerjaan itu selesai, Raja Danau Barat akan mengawasinya. Jika Bayi Susan ingin melarikan diri, terlebih dahulu ia harus menghancurkan pagoda ini. Setelah berkata, Fahai pun menghilang. Awan kebuah menyelimuti langit. Kabut tebal menghalangi pemandangan. Kilat sabung menyabung. Namun keesokan harinya, cuaca sekali lagi. Menjadi cerah. Pagoda itu telah bertambah tinggi, kini sembilan lantainya. Bab 17 Etelah Fahai pergi, kesuksian tekpekur di depan meja rias. Fuyun menghampirinya dan berkata lembut, Aku tidak melihat yang baru saja terjadi. Ceritakanlah kepadaku semua kejadian dari awal mula. Baru kemudian kita putuskan apa yang masih dapat kita lakukan. Kesuksian menyapu air matanya. Ia melihat Fuyun bersama beberapa orang lainnya. Seperti halnya kalian, aku pun mengira Basuzan adalah seorang wanita biasa yang lemah lembut. Setelah kalah bertempur melawan Fahai, pendeta itu mengubahnya ke bentuk semula, yaitu seekor ular besar berwarna putih. Ternyata ia telah mendalami ilmu Gep selama lebih dari seribu tahun. Seandainya ia tidak menikah denganku, ia akan hidup selama-lamanya. Semua orang terkejut, benarkah ceritamu itu? Bagaimana Ksiao King? Ia adalah hular hijau, jawab Kesuksian. Tetapi Ksiao King tidak sepandai kakaknya, karena ia baru berlatih selama enam ratus tahun. Fuyun berkata, Bai Suzen adalah orang baik. Tetapi kami tidak mengerti mengapa ia dianggap melanggar hukum surga setelah menikah denganmu. Bai Suzen sendiri pun tidak menduga hal itu, keluh Kesuksian. Baru setelah kita menikah. Duduklah. Biar kulanjutkan ceritaku. Semua yang hadir merasa tertarik mendengar cerita Kesuksian. Mereka mencari kursi dan duduk berkeliling. Kesuksian menceritakan seluruh peristiwa, dari awal mula, sejak terjadinya badai di Danau Barat hingga peristiwa yang baru saja terjadi ketika Fahai membawa Bai Suzen pergi. Seusai bercerita, Kesuksian berkata, Aku sebenarnya tidak merasa takut, walaupun ia seekor ular. Ia tidak pernah mencelakakan aku, dan aku bahagia hidup bersamanya. Namun kini semua impianku telah berakhir. Kini aku harus menjalani kehidupan ini hanya bersama Silin, anakku, lalu ia mulai meratap lagi. Walaupun ia telah pergi, kata Fuyun, aku yakin ia masih hidup. Mudah-mudahan pendeta itu merasa kasihan kepadanya dan berkenan membebaskannya. Ya, siapa tahu. Kini tugasmu adalah membesarkan Silin bila suatu kali istrimu kembali ia pasti akan memujimu. Apakah ia masih akan kembali? Tanya Kesuksian tak percaya. Bila hari ini cuaca baik, aku bermaksud pergi ke pagoda puncak guntur untuk menjenguknya. Aku akan sangat berterima kasih apabila kau bersedia menjaga Silin. Berangkatlah, sahut Fuyun penuh kasih sayang. Tetapi berhati-hatilah. Anak buah Fahai pasti menjaga ketat tempat itu. Jangan khawatir, kata Kesuksian. Kita hanya manusia biasa. Mereka tidak akan mengganggu kita. Kita berdoa saja kepada dewa-dewa di surga agar melindungi kita. Kesuksian berjalan ke rumahnya seorang diri. Iya. Pergi ke ruang utama, namun Bai Suzen dan Xiaoking tak ada di sana. Begitu pula di ruangan yang lain. Perasaannya mengatakan bahwa Bai Suzen dan Xiaoking tidak hadir lagi di sana. Tak seorang pun dapat meredakan kesedihannya. Kesuksian hanya duduk tepukur sambil menangis. Suasana semakin mengharukan karena Silin pun ikut menangis, sehingga Kesuksian harus menggendong dan menenangkannya. Fuyun mendekati Kesuksian dan berkata, Tak tahu aku bagaimana dapat meringankan kesedihanmu. Tetapi, di rumah sebelah ada seorang bayi yang kurang lebih seumur dengan Silin. Usulmu sangat baik. Sedemikian sedihnya hatiku sehingga Silin hampir terlupakan, jawab Kesuksian. Fuyun segera menggendong Silin dan menutup tubuh anak itu dengan sehelai selimut tipis. Jangan hanya duduk dan menangis, kata Fuyun menasihati adiknya. Lakukanlah sesuatu. Namun sepeninggal Fuyun, Kesuksian masih saja duduk melamun. Terbayang kembali semua percakapan dan kebahagiaan yang pernah dirasakan bersama Bai Suzen. Begitu pula gurawan bersama Ksiao King. Tangis Kesuksian semakin menjadi-jadi ketika menyadari bahwa kebahagiaannya benar-benar telah berakhir. Keesokan harinya, cuaca hangat dan cerah. Kesuksian terbangun dengan mata pedih karena semalaman ia tak dapat tidur. Pikirannya hanya tertuju kepada istrinya dan bau rambutnya yang harum. Kesuksian memutuskan untuk pergi ke pagoda. Namun ia tak tahu bagaimana caranya. Liren masih berada di rumah. Dari halaman belakang ia berteriak. Adik, kalau kau hanya duduk, kau akan jatuh sakit. Ku dengar kau ingin pergi ke pagoda. Aku bersedia mengantarmu ke sana. Terima kasih, jawab Kesuksian. Tetapi, aku tak ingin menyusahkan hatimu. Apa pula ini, kata Liren dengan kesal. Bagiku, membantu adik dalam kesulitan adalah suatu kewajiban. Aku tidak merasa terganggu. Kesuksian segera menyetujui saran Liren setelah mengambil uang secukupnya, keduanya lalu berangkat melalui jalan suti dan bati menuju ke pagoda. Walaupun hari masih pagi, terik matahari terasa membakar kulit. Pagoda itu terlihat menjulang tinggi di kejauhan, di atas sebuah bukit. Pohon-pohon penus berdiri tegak mengelilinginya. Pada saat mereka mulai mendaki, pepohonan itu seakan mendesah oleh hembusan angin tenggara yang datang dari arah danau. Pagoda bulat itu, tampak sangat megah dengan bangunannya yang berlantai sembilan. Atap dan dindingnya berwarna putih. Bagaimana caranya agar kita dapat masuk ke dalam pagoda tanya Kesuksian. Namun pagoda itu dikelilingi oleh dinding putih yang tinggi dan tidak berpintu. Sedangkan pintu di lantai dasar pagoda terkunci rapat, di atasnya terdapat tulisan yang tak dapat dibaca dari kejauhan. Di lantai dua, tampak sebuah lempengan tembaga bertuliskan kata-kata peringatan dalam warna merah. Bunyinya, bila pagoda ini hancur, ular putih akan meninggalkan dunia yang fana ini. Lihat, ujar Liren sambil menunjuk ke atas pagoda. Dua lantai teratas pagoda itu baru saja dibuat, begitu pula dinding tinggi yang mengelilinginya. Kesuksian dan Liren merasa putus asa. Mereka berdiri tanpa berkata-kata. Kesuksian mulai menangis. Istriku, tangisnya. Apakah kau benar-benar dikurung di tempat ini? Aku datang untuk menjengukmu. Katakanlah sesuatu. Angin yang bertiup di puncak pagoda seakan menjawab desiran pepohonan. Namun jawaban yang ditunggu dari pagoda tak juga terdengar. Sampai kapanpun kita berdiri di sini, aku yakin keadaannya tidak pernah akan berubah, kata Kesuksian. Sebaiknya kita turun saja. Mudah-mudahan kita dapat menemukan sesuatu. Kesuksian dan Liren berjalan mengelilingi pagoda dengan perasaan sedih. Kesuksian mengangkat kepalanya dan kembali meratap. Air matanya jatuh berderai-derai. Istriku, masih ingatkah kau pada pertemuan kita di perayaan King Ming tahun lalu? Juga ketika kita naik perau bersama? Kuharap kau tak akan pernah melupakan saat kita bersenang-senang di danau. Kemudian kita dipertemukan lagi di jembatan patah setelah kita kembali dari gunung emas. Aku sangat mencintaimu. Kebaikanmu tak terhitung lagi. Aku memikirkan kepergianmu. Tak ada jawaban maupun gerakan dari pagoda pada saat Kesuksian berhenti berbicara. Disela-sela tangisnya Kesuksian melihat ke atas pagoda. Atau kau tidak berada di sini, istriku tangisnya. Jika kau benar-benar berada di tempat ini, mengapa pertanyaanku tak juga kau jawab? Tangis Kesuksian terdengar semakin keras. Karena tak dapat lagi menahan rasa sedihnya, Kesuksian jatuh terduduk di tanah. Liren berlutut di sampingnya, berusaha meredakan perasaan Kesuksian. Kesuksian, adik. Berhentilah menangis. Ingatlah bahwa kita hanyalah manusia biasa. Kita tidak tahu apakah Buddha memang menghendaki istrimu dikurung fahai di tempat ini. Aku tahu, keluh kesuksian. Tetapi kau pun tahu bahwa Buddha sangat murah hati dan penuh belas kasih. Pada saat istriku menyabung nyawanya untuk mencari obat untukku, peritua dari kutub selatan jatuh kasihan kepadanya dan memberinya rumput abadi. Dan kini anakku tak beribu lagi. Aku benar-benar tak akan pernah dapat melupakan segala kebaikan yang diberikan istriku kepadaku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan langit menjadi gelap. Awan bergumpal di puncak menara. Mari kita pulang, kata Liren dengan khawatir. Sebentar lagi hujan akan turun. Pada saat kesuksian dan Liren akan beranjak pergi, angin bertambah kencang, membuat mereka terdiam kaku tak dapat lagi bergerak. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar, jendela di lantai dua pagoda yang semula tertutup rapat, kini terbuka. Kesuksian dan Liren tertegun. Sebentuk tubuh muncul di jendela, dan kesuksian segera mengenalinya. Istriku, oh istriku tersayang teriaknya. Suamiku tercinta, kakak Liren. Aku telah mendengar semua yang kau katakan, kesuksian. Namun aku tak dapat menjawab karena tentara surga menjaga ketat. Namun ketika melihat kesuksian menangis, Jialian berbelas hati lalu membuka jendela ini bagiku, agar kalian dapat melihat dengan metu kepala sendiri bahwa aku memang berada di sini. Istriku, si Lin dan aku selalu merindukan kedatanganmu, ujar kesuksian sambil mengulurkan tangannya. Bai Suzen memotong kalimat kesuksian. Suamiku, jangan. Penjaga tak akan pernah. Membiarkan aku pergi dari sini. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku membutuhkan kehadiranmu, keluh kesuksian. Kita harus berterima kasih kepada Dewa Danau Barat yang telah mempertemukan kita untuk yang terakhir kalinya. Karena sesudahnya tak seorang pun yang akan dapat melihatku. Semoga kau bertemu dengan seorang wanita yang baik yang dapat kau ambil sebagai istri, agar kau dapat membesarkan si Lin, anak kita, bersamanya. Aku tak akan melakukannya, jerit kesuksian dengan getir. Aku akan membesarkan si Lin seorang diri dan selalu setia menunggu kedatanganmu. Mudah-mudahan Dewa-Dewa akan mengasihani kita dan membebaskanmu dua atau tiga tahun lagi. Aku diperintahkan untuk menutup jendela, teriak Bai Suzen mengingatkan dengan sedih. Tak ada gunanya memohon lagi. Kesuksian. Liren. Selamat tinggal. Teriakan Bai Suzen semakin lama semakin sayup. Pada saat itu terdengar bunyi gemuruh dan di sekitar pagoda kilat sambar menyambar menyilaukan mata. Kesuksian mengejapkan matanya. Jendela pagoda kini telah menutup dan tampaknya tak akan pernah dibuka kembali. Bai Suzen pun telah hilang dari pandangan. Adik, kata Liren dengan gemetar. Kau harus menerima nasibmu. Setidaknya kau harus bersyukur masih diperkenankan memandang. Istrimu untuk terakhir kali. Sekarang mari kita pulang. Kesuksian berdiri tak bergerak. Ia masih saja memandang ke jendela. Tatapan matanya kosong. Begitu pula hatinya. Tak ada gunanya kau turutkan perasaanmu. Mari kita pulang, adik, kata Liren lembut. Ia menarik tangan kesuksian dan membimbingnya pulang. Sepanjang perjalanan kesuksian tak henti-hentinya menangis. Hatinya benar-benar hancur. Bab 18 Ementara itu, Ksiao King memutuskan untuk mengungsi dan bersembunyi di suatu pulau yang sepi, di suatu tempat yang tak berpenghuni. Di sana tak ada makhluk halus maupun kaki tangan fahai. Ia lalu pergi menyusuri pantai laut Cina Timur. Sejauh-jauh mata memandang, yang terlihat hanyalah ombak yang bergulung-gulung di tepi pantai. Di atas permukaan laut burung-burung camar putih terlihat berterbangan. Ksiao King menyempatkan diri melihat berkeliling saat ia mengendarai awan. Beberapa pulau yang dilihatnya tampak terlalu besar sebagai tempat persembunyian, sementara yang lain terlalu kecil sehingga mudah ditelan ombak dan badai. Syukurlah bahwa pada akhirnya ia menemukan sebuah pulau yang agak terpencil. Tempat itu ditumbuhi hutan hijau yang lebat dan diselimuti bunga-bunga yang indah. Di sana juga terdapat tiga buah gunung. Satu di antara ketiga gunung itu tingginya sekitar 100 meter. Ksiao King menyebutnya pagoda puncak guntur. Setelah melatih diri dan mencoba ilmu sihirnya terhadap ketiga gunung ini, ia berniat menuntut. Balas dan membebaskan bayi Susan. Satu atau dua tahun kemudian, Ksiao King berdiri di tepi pantai memegang dua bilah pedang. Tebas gunung itu teriaknya seraya melempar kedua pedangnya ke udara. Matanya memandang ke gunung kecil di depannya. Hatinya kecewa, sebab pedangnya kembali ke sarungnya, gunung itu tetap diam tak bergeming, utuh tak terbelah. Delapan tahun kemudian, Ksiao King berdiri di tempat yang sama. Ia kembali berteriak. Tebas gunung itu. Maka dilihatnya gunung itu terpotong oleh pedangnya sehingga tingginya berkurang. Bertahun-tahun kemudian, Ksiao King berhasil memotong puncak gunung itu. Pecahannya menyebar menjadi serpihan-serpihan kecil. Pada saat itulah ia merasa yakin dapat menghancurkan pagoda puncak guntur. Agar lebih aman, ia memutuskan untuk berlatih lagi. Beberapa puluh tahun kemudian, Ia bahkan berhasil menghilangkan gunung itu. Ksiao King semakin yakin bahwa ia dapat menghancurkan pagoda tempat Bayesu Zenikurung dan mengalahkan para makhluk halus yang menjaganya, sekaligus melenyapkan fahai. Maka terbanglah Ksiao King mengendarai angin ke mulut sungai Chao Jiang. Ia harus bertindak sangat hati-hati, karena tahu jalan menuju pagoda dijaga ketat oleh para peri yang kekuatannya tak dapat diabaikan. Ia berharap, setelah melihat kehebatan ilmunya, mereka akan merasa gentar dan mengundurkan diri, tanpa bertempur. Ketika ia sedang sibuk berpikir, dua tubuh muncul dari dalam danau. Mereka adalah Ma Zihaou dan Li Ben Liang. Lama sekali kita tak bertemu, ucap mereka sambil memberi hormat kepada Ksiao King. Tiba saatnya kita harus menghancurkan pagoda puncak guntur. Aku datang untuk memanggil kalian agar kalian segera membentuk pasukan, kata Ksiao King. Akan segera kami lakukan, jawab Ma Zihaou. Karena sesungguhnya kami pun memiliki keinginan serupa. Namun kami tak berani mencoba, karena menyadari kekuatan kami yang tidak seberapa. Jika Anda bersedia memimpin kami, kami yakin semua akan dengan senang hati membantu Anda. Ksiao King tersenyum puas. Sekarang aku tidak lagi seperti Ksiao King di masa lalu. Lihat ke depanmu. Aku akan segera membuat gunung di atas danau dengan satu gerakan, tiba-tiba sebuah gunung kecil muncul dari bawah air danau. Ma Zihaou dan Li Ben Liang terkesima. Dengan kekuatan seperti ini, seru Li Ben Liang, kita tak perlu takut lagi kepada Fahai maupun kaki tangannya. Izinkan saya memanggil manusia air. Beberapa saat kemudian, ribuan manusia air sudah berhasil dikumpulkan. Setelah memberi salam, Ksiao King berkata, Fahai telah menahan kakakku di pagoda puncak guntur dan menugasi para makhluk halus untuk menjaganya. Kakakku tak pantas mendapat perlakuan seburuk itu. Jadi aku merencanakan untuk menyerbu pagoda itu dan menyelamatkannya. Siapa yang bersedia membantu? Mendengar ajakan Ksiao King, mereka serempak berseru. Kami ikut. Kami akan membantu. Kami tak akan berhenti sebelum membebaskan putri Bai Susan. Ksiao King mengangkat pedangnya dan menyilangkannya di udara. Terima kasih. Mari kita berangkat ke Hangzhou sekarang juga. Kemudian semuanya naik ke atas awan dan bergerak menuju Hangzhou. Saat itu perayaan King Ming telah dekat. Penduduk Hangzhou dan para pengunjung sedang melakukan berbagai persiapan di Danau Barat. Pemandangan danau terlihat sangat indah oleh perpaduan warna hijau dan biru dari pepohonan dan air danau. Sore harinya, awan hitam mulai bergulung-gulung. Angin dan hujan lebat turun dengan bunyi yang memekakkan telinga. Hujan pun turun semakin deras, seperti pada saat Ksu Ksian bertemu untuk pertama kalinya dengan Bai Susan dan Ksiao King. Badai yang terjadi saat itu sesungguhnya hasil ciptaan Ksiao King yang sedang terbang menuju pagoda puncak guntur. Kemudian ia berteriak dengan keras, semua makhluk yang menjaga tempat ini, buka pagoda dan bebaskan Bai Susan. Kilat bersambaran di langit dan seseorang berbaju besi warna keemasan turun menantang Ksiao King, sambil mengacungkan tongkat ajaibnya. Aku wa itu wo, teriaknya. Aku bertugas menjaga Bai Susan hari ini. Siapa berani membuat keributan di tempat ini? Ksiao King tertawa mengejek. Kau tak ingat lagi kepadaku? Aku tahu siapa dirimu. Waktu itu kau mengejarku dari rumah Ksu Ksian. Setelah berlatih bertahun-tahun aku tidak lagi seperti Ksiao King yang kau kenal. Aku tidak akan mempergunakan ilmuku terhadapmu, karena aku tahu engkau hanya menjalankan perintah Fahai. Kini, sebaiknya kau cepat memilih. Cepat bebaskan Bai Susan atau kau ingin manusia air menyerangmu. Wa itu wo melihat ke sekitarnya. Sejauh mata. Memandang, yang tampak hanyalah jutaan manusia air. Aku tahu engkau membawa banyak pasukan. Tentu kau pula yang menciptakan hujan dan badai ini, kata wa itu wo membusungkan dadanya dengan angkuh. Tetapi aku bertugas menjaga tempat ini. Tak seorang pun diizinkan membuka pintu pagoda. Perintah siapa? Tanya Ksiao King dengan tajam. Engkau telah menahan seorang wanita yang tidak bersalah. Ayo cepat lakukan perintahku. Buka segera pintu pagoda. Wa itu wo dengan cepat menghitung jumlah pasukannya. Jialian membawa sekitar seratus orang yang semuanya tak terlihat oleh mati manusia. Dengan sengaja ia mengulur-ulur waktu dengan menyuruh Ksiao King menunggu sementara ia memanggil bala bantuan. Namun Ksiao King segera menghunus pedangnya dan tertawa dingin. Kau ingin memanggil bala bantuan, bukan? Mereka tidak akan pernah datang karena aku tak akan memberi mereka kesempatan untuk datang bergabung. Kemudian Ksiao King bersyuruh menyaring. Dari segala arah, awan datang bergumpal-gumpal membawa pasukannya. Pasukan yang pertama mendarat adalah mereka yang memiliki ilmu tertinggi. Yang kedua adalah mereka yang berkesaktian menengah, sedangkan yang ketiga membawa hujan dan angin tenggara. Wa itu wo menyadari bahwa walaupun ia memiliki pasukan yang kuat, jumlah mereka tak sebanding dengan pasukan Ksiao King. Ia ketakutan. Melihat kekhawatiran wa itu wo, Ksiao King. Tersenyum puas. Nah, bagaimana sekarang? We itu wo menggerakkan tongkatnya dan menyuruh pasukannya berkumpul berkeliling. Ksiao King segera menyerang we itu wo dengan dua berkas sinar hijau yang memancar dari kedua sisi tubuhnya, bagai dua buah gunung yang menghimpi we itu wo. Pasukan terdepan manusia air pun ikut menyerang. Begitu menjejakan kaki di tanah, we itu wo segera berpikir untuk melepaskan bayi Susan. Ia menyadari bahaya yang sedang dihadapinya. Ksiao King, teriaknya. Kesaktianmu sangat hebat. Aku menyerah. We itu wo berkata sambil menyebabkan pasukan Ksiao King yang berada di sudut dan menghadap ke utara. Setelah menangkis beberapa pedang dengan tongkatnya, ia terbang meninggalkan pagoda. Melihat kepala penjaga melarikan diri, pasukan surga pun menyerah. Kami akan pergi. Pasukanmu terlalu kuat. Jialian memerintahkan pasukannya untuk mundur, yang didesak oleh manusia air yang tampaknya sangat kesal karena urung bertempur. Atas perintah we itu wo, pasukan surga pun pergi dari sana dan menghilang dari pandangan. Ksiao King terbang ke langit dan melihat ke sekitarnya. Ia memberi isyarat kepada pasukannya. Kurasa mereka tak akan kembali. Kalian tak perlu mengejar. Ksiao King tersenyum di tengah-tengah peki kemenangan anak buahnya. Semua pasukan Ksiao King kemudian turun dari langit dan berdiri mengelilingi pagoda. Saat itu matahari hampir terbenam. Ia berkata kepada pasukannya dengan suara yang Menyeratkan kekhawatiran. Pagoda ini ditutup dan dikunci dengan guntur dan kilat. Jika aku mengucapkan mantra, pintunya akan terbuka. Namun karena Bae Suzen telah dikurung di dalamnya selama bertahun-tahun, aku khawatir ia tak akan kuat menahan ledakan yang akan kuciptakan. Manusia air menjawab dengan penuh keyakinan. Jadi bagaimana? Mungkin kami yang dipercaya. Untuk meruntuhkannya? Setelah berpikir sejenak, Ksiao King mengangguk. Manusia air segera berkerumun dan membanjiri pagoda hingga ke puncaknya, dan berusaha melubangi dinding pagoda. Namun belum lama mereka bekerja, wajah mereka tampak memerah kelelahan. Mereka sadar bahwa kekuatan yang mereka miliki, tak mempan menembus dinding. Ksiao King berseru. Berhentilah. Biar aku yang melakukannya. Tetapi ia terdiam dan merasa ragu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar berteriak dari balik tembok pagoda. Ksiao King, aku tahu engkau telah datang membawa pasukan untuk membalas dendam. Apakah musuh sudah ditaklukan? Ksiao King berteriak dengan gembira. Oh, kakak, engkau kah itu? Dugaanmu benar. Mereka telah kami kalahkan. Kita dapat membuka tempat ini, kata Basu Zen. Engkau berusaha dari luar sementara aku membantumu dari dalam. Perintahkan kepada manusia air untuk sementara menyingkir. Manusia air segera terbang menjauh. Ksiao King berdiri tiga meter dari pagoda sambil mengacungkan pedangnya. Ia lalu berteriak, tebas pedang itu melayang dan dalam sekejap tembok dan atap pagoda meledak. Pecahannya terlempar ke segala penjuru. Tak lama kemudian tempat itu telah menjadi puing. Di tengah reruntuhan pagoda, Basu Zen berdiri mengenakan pakaian serba putih. Rambutnya digelung. Ia memakai sepatu putih bersulam. Ksiao King berlari menghampirinya sambil berteriak gembira, Oh, senang sekali aku dapat melihatmu lagi. Basu Zen dan Ksiao King berpelukan erat. Air mata Basu Zen jatuh berderai-derai. Untuk beberapa saat ia tak mampu berkata-kata. Aku sungguh berterima kasih atas segala jerih payahmu, katanya sambil terisak. Manusia air berkumpul di sekitar mereka dan bersorak-sorai. Putri kita telah bebas. Hidup putri kita. Basu Zen berlutut dan memberi hormat kepada pasukannya. Kemudian ia berkata, Karena para penjaga telah melarikan diri, kalian boleh pulang. Besok aku akan mengunjungi kalian untuk menyatakan terima kasihku. Manusia air segera meninggalkan tempat itu. Hujan segera merada dan angin pun berhenti bertiup. Bulan sabit muncul di langit yang tak berawan, bersinar di atas danau. Suasana terasa sangat tenang, menyejukkan hati. Sudah lama sekali kita tidak bersenang-senang di danau, ucap Bae Su Zen. Mari ikut bersamaku. Banyak yang ingin ku ceritakan kepadamu. Bae Su Zen dan Xiaoking berjalan perlahan-lahan di sepanjang jalan suti sambil bercakap-cakap. Hari ini ada perayaan King Ming, bukan kata Bae Su Zen sedih. Masih segar dalam ingatanku saat kita meminjam payung milik Su Xian. Jangan pikirkan lagi hal itu, kata Xiaoking. Aku hendak bertanya, Bae Su Zen terus berkata. Bagaimana keadaan rumah setangga Su Xian? Xiaoking terkejut, rupanya kau tidak ingat lagi berapa lama kau dikurung di pagoda itu? Tidak, aku tidak lupa, jawab Bae Su Zen. Tetapi Su Xian orang baik dan ia telah membesarkan si Lin dengan baik pula, katanya sambil terisak. Jangan menyesali masa lalu, kata Xiaoking lembut. Mereka berdua orang-orang yang terhormat, seperti yang selalu kau katakan. Tidak seorang pun di Hangzhou yang tidak mengenal mereka. Semua orang menghormati mereka berdua. Bae Su Zen menganggukan kepalanya dan terus melangkah. Akhirnya mereka tiba di jalan Bae Pti. Oh, lihat. Bukankah itu jembatan patah seru Bae Su Zen sambil menunjuk ke depan? Masa lalu rupanya terlalu sulit untuk dilupakan bisik Xiaoking. Bae Su Zen berhenti dan memegang tangan Xiaoking. Kehidupan manusia tak ubahnya seperti bulan. Lihat, malam ini bulan tidak penuh. Dan seperti bulan, kehidupan kita pun kadang kalah terang, dan kadang kalah gelap. Karena itu, kita harus selalu bersiap-siap agar tidak kehilangan kesempatan ketika bulan bersinar terang. Jembatan patah membuatku berpikir. Barangkali di masa lalu aku tidak terlalu memusingkan masa depan. Kalau saja dulu kita berpindah tempat lebih awal, Fahe tak mungkin menemukan kita. Dan kita tidak akan menyeberangi jembatan patah ini. Xiaoking tidak menjawab. Ia hanya berdiri memandang bulan yang tertutup pepohonan. Cahayanya menyembul dari celah-celah di daunan. Ia tengah menghayati kata-kata Bae Su Zen. Kehidupan tidak selalu menjanjikan kebahagiaan. Dan dibalik setiap kebahagiaan ada kekecewaan yang sebaiknya segera diatasi. Seperti bulan di langit, suatu saat purnama, di saat lain hanya terlihat seulas, untuk kemudian muncul kembali dengan cahayanya yang benderang. Bukankah lebih baik memandang jauh ke depan dan mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang, daripada tenggelam dan dihanyutkan masa lalu? Tamat. Terima kasih telah menonton!